Intro Halo, kembali lagi dengan saya Cien Jadi hari ini saya ingin membuat video tentang sistem, door system Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pintu, ya banyak jenis pintu Ada pintu swing, dimana pintu swing biasanya membuka, kalau dua pintu ya membuka begini Oke, dimana pintu sliding yang geser, oke geser Dan ada juga pintu lipat, folding door, jadi banyak sistem pintu Jadi disini saya sedikit menjelaskan jenis-jenis sistem door yang ada di Elite Art Glass Oke, jadi yang di belakang saya ini adalah jenis sistem door sliding Nah, sliding ini kalau saya sorong, kalau saya tutup Saya cuma cukup mendorong satu lembar kaca dan kaca yang di sana itu ikut Nah, kalau saya buka juga hal yang sama Saya membuka satu, dua-duanya akan terbuka Nah, disini sebenarnya yang membuatnya bisa beroperasi seperti ini Sebenarnya adalah sling yang ada di atas ini Jadi dia mengikat dua lembar kaca ini Sehingga kalau saya menggerakkan salah satu Kalau saya gerakkan yang sana, yaudah sama aja terbuka dua-dua Oke, jadi sling Nah, kalau saya tidak mau pakai sling boleh nggak boleh Jadi kalau tidak pakai sling, ya pintunya tentunya akan lebih ringan Karena kalau tadi pakai sling saya mendorong satu Saya harus menggunakan energi ekstras Karena dia juga ikut menyangkut pintu yang lainnya Jadi yang saya sorong sebenarnya yang saya dorong itu dua lembar kaca Nah, tapi kalau kita lepas slingnya maka jauh lebih ringan Karena yang kita dorong itu cuma satu lembar kaca Yang kita tarik juga cuma satu lembar kaca Kalau mau dibilang berat seberat apa sih Saya aja satu tangan sanggup loh Jadi sebenarnya yang nggak berat Oke, dan kalau untuk kekuatannya ini sangat kuat Jadi kalau untuk kekuatannya ini Nggak diragukan Pernah saya praktekkan tim saya yang dengan berat bedan hampir 100 kg Menggantung bersama dengan pintu ini di tiang ini dan tidak masalah Jadi sengaja tiang-tiang ini diperlihatkan Jadi sengaja tidak disembunyikan Karena memang menggunakan jenis-jenis stainless yang mewah Oke, dan pintu ini selain Ini kan pintu sistem sliding Tuh, kalau misalnya kepalanya pengen cuma satu pintu ya boleh Misalnya ruangannya cuma sedikit tuh Dari area dapur bersih ke dapur kotor Saya pengen misah supaya minyak dari dapur kotor tuh nggak masuk ke ruangan Boleh, kita cukup menggunakan satu kaca mati dan satu pintu Bisa, tergantung dari ukuran ruangannya Oke, jadi ini sistem door Sliding Dan untuk pintu ini namanya sistem hanger Sliding hanger Dan kalian tidak usah takut kalau kedua pintu ini bertuburkan Tidak masalah Karena sebenarnya mereka nggak bertuburkan Di antara kaca saya sudah sediakan yang namanya plastik nohair Yang dimana walaupun berbahan plastik tapi tidak mengganggu penglihatan ya Intinya ya tetap tidak jelek gitu ya Dan sebenarnya di hanger ini juga sudah ada stopper yang berbahan Karet Rubber Jadi sehingga kalau kacang yang membentur maka dia akan memantulkan kembali Jadi bukan kacang yang memantul Sebenarnya stainless ini membentur Dan dia akan kembali Tentu saja kita bisa milih handle sendiri Jadi ini handle memang saya sengaja laser Memakai kaca juga sehingga nampaknya lebih mewah gitu ya Jadi ini handle kaca juga dari kita Oke Bagus ya Membatas ruangan Tetapi tetap terlihat luas Rumah kan terlihat lebih luas Oke kita ke sistem door yang lainnya Nah ini sistem door sliding yang lainnya Ini dia lebih menggunakan ambang atas yang tersimpan Tidak terlihat tidak terview Tetapi cara penggunaannya sama ada Oke yang ini tidak bisa memakai sling Karena memang tersimpan Engselnya itu tersimpan di atas Sehingga yang kita lihat cuma kacanya Dan ini pilihan handle kaca lainnya Oke Kita lanjut Ke sistem door yang lain Nah biasanya cara kerja sistem door sliding itu Biasanya akan ada satu lembar kaca maki Dan satu lagi kaca yang akan di slide Yang hidup Pintu yang hidup ya Dan biasanya kalau kita bergeser Satu lembar daun pintu ini Dia akan tersimpan di sini Biasanya begitu ya Nah berarti yang kita akses Cuman ini Yang bisa diakses Nah sehingga kalau daun ini terlipat Dan tersimpan di sini Maka akses Jalan aksesnya itu Akses kita masuk keluar itu tinggal segini Ya ukuran pintu ini Tapi ada permintaan Nah saya ruangannya Misalnya ya ini ya Saya ruangannya 2 meter Tapi saya mau buat pintu sliding Tapi saya juga mau Kalau ketika dibuka itu bisa diakses Sebesar luas 2 meter Jadi ini solusinya Begitu saya buka pintunya Maka akan terlipat 2 lembar Dan tersimpan di sini Sehingga aksesnya ini Tetap luas Dan walaupun 2 lembar kaca yang hidup Artinya 2 pintu yang hidup Dan seharusnya berat ya Karena yang kita Effort yang kita keluarkan itu Untuk 2 lembar kaca Tapi tetap aja Satu tangan dan dengan satu orang Juga gak masalah Ringan Dan gak masalah Oke Jadi ini solusinya Untuk jenis sistem door lainnya Dimana sliding Tetapi akses untuk keluar masuk Tetap besar Luas Oke jadi kita ke sistem door lainnya Dan sistem door yang satu ini Biasanya lebih banyak dipakai Di pertokohan di dalam mall Jadi walaupun Pada saat tutup toko Atau tidak pada jam operasi Kalau ada yang lalu-lalang Tetap akan Nampak view Terlihat view ke dalam Oke Jadi caranya Biasanya ada kunci disini Bisa juga kunci di bawah Jadi caranya Cara membuka ini ya Seperti ini Seperti cara kita membuka toko ya Kemudian lembar kedua ini Kita geser Dan kemudian kita dorong Jadi cukup satu orang aja Bisa membuka pintu kuku Kita geser Kemudian kita dorong Tentu saja ya Ini wajib menggunakan Kaca tempret Yang sudah lebih kuat Dan ini kaca terakhir Biasanya kaca yang terakhir ini Kita gak geser kesini ya Biasanya boleh dilipat disini Ataupun dibiarkan aja Begitu Dan ini sistem dor lainnya Yaitu folding dor Biasanya kita letakkan Kalau di rumah itu Diposisikan Kalau ada penyekat Antara ruang tamu Dengan misalnya Halaman belakang Kolam renang Kebun atau apa Pada saat kita ingin Mengadakan pesta Kita bisa lipat semuanya Sehingga Akses untuk keluar masuk Lebih lebar Dan kalau untuk keseharian Kita cukup membuka Dua daun Jadi ini folding door Full kaca Frameless Jadi kalau untuk keseharian Kita cukup mengakses Segini cukup ya Oke Dan Kalau mau kita buka Itu sangat gampang Biasanya folding door Kita takut dong Kaca Kemudian setinggi ini Mungkin harus membutuhkan Dua sampai tiga orang Untuk membuka pintu Padahal ini enggak Ini sangat gampang Saya langsung aja tunjukkan caranya Cukup satu orang Untuk membuka pintu lipat ini Nah selain untuk di rumah Sebenarnya ini juga cocok untuk di cafe-cafe Ataupun punya ke ruangan di hotel Di meeting room Biasanya Banyak meeting room yang besar Kemudian di sekat-sekat kecil Jadi untuk pintu ini Sangat Sistem door ini Sangat-sangat Cocok dipakai Nah selain kacanya Dibeningkan Ini kita boleh Milih dong Kacanya boleh kita pakai Lamine Misalnya yang marble tadi Yang motifnya marble Atau Cuman kita frosted Atau Ya Pilihan Anda Oke Jadi inilah beberapa Sistem door Yang ada di Elite Art Glass Kalau ada pertanyaan Atau Pengen Video apa aja Boleh Komen di bawah Oke Sekian video-video kali ini Terima kasih Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax